hai oke balik lagi ke channel arifa Indonesia kali ini gua bakal ngasih ke kalian semua tutorial gimana caranya edit foto keren seperti yang tadi kalian lihat oke tanpa bahasa basi langsung aja kita ke tutorialnya kalian pilih dulu foto yang mau kalian edit oke terus kita langsung aja masuk ke bagian percayaan ya gitu di bagian percayaan kalian berubah di angka 0,00, 30 terus bagian kontras kalian rubah lagi ke angka 12 kemudian di highlight kalian berubah ke angka minus 52 mungkin cukup disitu kemudian di bagian bayangan kalian tambahkan di angka 82 kemudian di bagian rona putih kalian rubah juga di angka minus 100 kemudian di bagian hitam kalian juga kurangi di angka 28 oke selanjutnya kalian masuk ke bagian kurva dimana di bagian kurva ini kalian bisa ikuti aja seperti saya oke selanjutnya di bagian warna silahkan untuk di bagian temperatur kalian tambahkan di angka 16 kemudian di bagian corak kalian turunkan di angka minus 6 kemudian bagian vibrance nya kalian tambahkan di 100 untuk kejenuhan kalian tambahkan di angka 6 oke selanjutnya di warna campuran kan kalian di warna merah silahkan tambahkan di tambahkan di angka 20 kemudian kejenuhannya di angka 8 luminesse nya juga kalian tambahkan di angka 16 kemudian di bagian warna orangnya 15 kemudian di bagian luminesse nya kalian tambahkan di angka minus 4 kemudian kejenuhannya di turunkan juga di angka 30 min 30 kemudian di bagian luminesse nya kalian tambahkan 18 kemudian di warna kuning untuk rona nya silahkan kalian kemudian turunkan di angka 97 terus yang di kejenuhan silahkan kalian kurangi juga di angka 100 kemudian kita edit juga di bagian warna hijau untuk rona nya kalian kurangi jadi minus 100 kejenuhannya juga sama di angka minus 100 kuning selanjutnya luminesse nya juga kalian rubah di angka minus 50 jadi di bagian warna aqua silahkan kalian tambahkan di angka 100 kejenuhannya kalian kurangi di angka minus 100 kemudian luminesse nya juga sama kalian kurangi di angka minus 100 di bagian warna biru untuk rona nya kalian kurangi di angka minus 10 di kejenuhannya kalian kurangi di angka minus 72 kuning luminesse nya kalian kurangi juga di angka 80 oke selanjutnya kita masuk ke bagian color grading di bagian color grading ini di bagian bayangan kalian rubah rona nya di 265 satu nasi nya di angka 11 kemudian luminesse nya kalian kurangi di angka minus 50 kemudian pencampurannya kalian tambahkan di angka 100 kemudian selanjutnya bagian highlight untuk rona nya di angka 213 sedangkan saturnya kalian setting aja di angka 11 kemudian pencampurannya kalian rubah di angka 100 kalian masuk di bagian efek di bagian efek ini untuk teksturnya kalian tambahkan di angka 32 untuk kejernihan kalian tambahkan juga di angka 26 kemudian selanjutnya di bagian efek kabut bagian efek kabut ini kalian kurangi di angka minus 14 selanjutnya ke bagian detail untuk bagian detail di menajamkan kalian tambahkan di angka 12 12 cukup kemudian lanjut aja ke bagian pengurangan noise kalian tambahkan di angka 19 kemudian pengurangan noise warna kalian juga tambahkan di angka 20 oke untuk editnya kita selesai sampai disini semuanya sudah selesai kalian bisa lihat hasilnya kita juga bisa diterapkan hasil edit atau preset kita ke foto-foto lainnya oke terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton jangan lupa like and subscribe bye 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 Terima kasih telah menonton